Selamat datang di Rai Channel, jangan lupa subscribe, like dan komen. Berita terkini Klep jantung bocor, B.J. Habibie 3 hari dirawat intensif di Jerman Kondisi kesehatan mantan presideneri B.J. Habibie sedang menurun karena ada kebocoran pada klep jantungnya Saat ini B.J. Habibie tengah mendapat perawatan intensif di rumah sakit Sternberg, Jerman Sejak 3 hari lalu Ruby Jantung, asisten pribadi B.J. Habibie membenarkan kabaf tersebut Ia mengatakan B.J. Habibie masih terus diperiksa oleh tim medis rumah sakit Sternberg Benar, sudah 3 hari beliau dirawat di klinik Sternberg Muenchen, Jerman Masih observasi Sedang diperiksa oleh tim dokter di sana Ujar Ruby Jantung kepada wartawan, Sabtu 3 Maret Di kalangan wartawan beredar kabar kondisi B.J. Habibie menurun sejak selasa 27 Februari Setelah dibawa ke klinik, diketahui ada klep jantung B.J. Habibie bocor yang mengakibatkan menumpuknya air pada paru-paru hingga 1,5 liter B.J. Habibie disarankan dokter untuk operasi jantung Namun, Habibie menolak dan memilih menjalani metode yang lebih canggih Ruby Jantung memohon doa kepada Masaya Rakat agar kondisi kesehatan B.J. Habibie segera pulih seperti sedia kalah Mohon bantu doa semoga B.J. Habibie lekas sembuh, tutup Ruby Jantung Terima kasih Terima kasih